Sebanyak 30 pelaku UMKM di Bangka Selatan yang bergerak di sektor rumah makan, catering, rumah potong hewan, rumah potong unggas, serta sedikit industri pengolahan mengikuti pelatihan penyelia halal. Direktur LPPOM MUI Bubble, Nardi Pratomo mengatakan, pelatihan ini dilakukan guna meningkatkan percepatan pengembangan industri halal dan pariwisata halal sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional dan global pasca pandemi. Menurut Nardi, salah satu kunci untuk mengendalikan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi adalah penguatan di sektor UMKM. Dirinya menjelaskan sampai saat ini LPPOM MUI telah mengeluarkan sertifikasi halal sebanyak 2.738 untuk 2.300an pelaku UMKM. Sementara secara keseluruhan sampai saat ini baru 20% produk UMKM yang baru tersertifikasi halal. Dirinya mengatakan mulai Oktober 2024 seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah utamanya makanan, minuman termasuk jasa penyembelihan harus memiliki sertifikat halal. Untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan nyaman. Yang dikeluarkan melalui LPPOM MUI sudah 2.738, 2.738 itu kurang lebih sekitar 2.301 KM. Belum lagi data yang dimiliki oleh Kementerian Agama, mungkin di Bangka Bukum ini sudah plus meninas hampir 4.000. Dan kita berharap semakin meningkat, menurut data yang kita lihat dari dinas terkait, ada cukup banyak yang kita sertifikasi. Sekarang ini mungkin plus minus sudah sekitar 20-an persen yang kita sertifikasi. Nardi menjelaskan aturan wajib halal sudah diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Di mana produk yang tidak mendapatkan sertifikasi halal bisa dipidana selama 5 tahun atau denda sekian miliar. Oleh karena itu, dia menyarankan pelaku UMKM bisa aktif ke dinas UMKM setempat untuk mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal gratis dan tata caranya. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.